Al-Fatihah Memandang kesyirikan itu remeh Dia mengatakan Aku punya teman Baik banget dia Baik banget orangnya Tapi sayangnya dia itu mengatakan Tuhan itu punya anak Apanya yang baik Tuhan punya anak Kata dia Iya Disini kevoliman dia Makanya Allah berfirman Di surat Luqman Ayat 13 Bagaimana ini orang Dikatakan baik Tadkala dia Menyamakan Allah dengan manusia Bagaimana dia dikatakan baik Tadkala dia memberikan hak khusus Milik Allah diberikan kepada Makhluk yang tidak mampu Berbuat apa-apa Terfadul dibaca Surat Luqman Ayat 13 Dan ingatlah Ketika Luqman berkata Kepada anaknya Ketika dia memberi pelajaran Wahai anakku Janganlah engkau Mempersekutukan Allah Sesungguhnya Mempersekutukan Allah Adalah benar-benar Kezaliman yang besar Ini orang Zolim Bukan Zolim biasa Kezaliman yang besar Lalu kita menganggap Mereka orang baik Dia telah melakukan Kezaliman Dengan menyukutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Gini nih contoh nih Kalau dikatakan orang Zolim Kalau ada orang yang Kasih anda mobil Kasih anda supir Agar anda bekerja Ini semua disiapin Makanan semuanya Untuk dijual Baik Berangkatnya dia jualan Surah hari Dapat hasil Dia gak berikan ke anak Dia berikan ke tetangga anak Ini orang waras gak Ini orang Zolim Tadkala Allah Azza wa Jal Yang memberikan rizki Kepada kita Yang menyediakan Segala fasilitas Untuk kita Lalu kita Menyukutukan Allah Dengan selain Allah Dengan makhluk Dengan manusia Dengan nabi Dengan malaikat Dengan orang-orang soleh Yang semuanya adalah Ciptaan Allah Azza wa Jal Maka dikatakan oleh Luqman kepada anaknya Inna shirkala Zulmun azim Dan kita tahu Jamaah Allah Tidak mengampuni Dosa shirk Dosa shirkala Inna shirkaha Dosa shirkala